Tapi bagaimana dengan yang pad madhab itu sendiri? Ketauhidannya ikut bagaimana dia caranya? Apakah kalau tidak ikut yang sifat 20 nanti akan melenceng ketauhidah? Itu yang saya tanyakan, geng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Langsung saja. Kalau ada orang bertanya begitu, Imam Ash'ari ini dibandingkan Imam yang empat, itu kan masanya terakhir. Bahkan lahirnya setelah Imam Ahmad itu sudah wafat. Akidahnya Imam empat itu ikut siapa? Gak mungkin ukut Imam Ash'ari. Yang benar, Imam Ash'ari itu ikut akidahnya Imam yang empat. Kata Imam Ibn Asakir Abdimashri dalam kitab nyata Yunuqil Bil Muhtari, Ulama-ulama salaf, termasuk Imam yang empat, di dalam akidah itu tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat. Gak ada. Nah, Imam Ash'ari ini, Imam Ash'ari ini hanya, beliau ini dianggap punya metode yang bagus dalam mempertahankan, membela, menjelaskan, mengulaikan akidah al-sunnah ulama' sebelumnya. Jadi kita ini ikut Imam Ash'ari, bukan berarti ikut akidah yang dicutuskan oleh beliau. Bukan. Karena akidah ini, sejak sebelum Imam Ash'ari sudah ada. Allah wujud. Ya, sebelum Imam Ash'ari, keyakinannya seperti itu memang. Allah kidam, bakok, sebelumnya ada memang itu. Kita ini ikut Imam Ash'ari, Imam Ash'ari ini, kajiannya memang fokus pada akidah. Imam Ash'ari maturidi ini fokus pada akidah. Beliau ini punya metode, cara mempertahankan akidah al-sunnah wal-jamaah, metodenya luar biasa, dan cara mematahkan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah. Itu aja sebenarnya. Kalau akidahnya ya sama, justru ikut Imam-Imam sebelumnya. Karnanya gak ada ulama' mengatakan, sifat wujud kidam bakok itu sebelum Imam Ash'ari gak ada gak? Gak ada yang bilang begitu. Karena di, apa namanya, riwayat-riwayat dari Imam-Imam sebelumnya itu ada memang. Dan itu, sifat-sifat itu di hadith itu ada. Di Al-Quran hadith itu ada. Imam Ash'ari ini hanya menyusun, kemudian punya metode yang bagus dalam mempertahankan. Itu aja. Itu Imam Ash'ari. Dan kaedah-kaedahnya juga sama dengan kaedah Imam-Imam yang empat itu. Sama. Mengikuti pada Imam-Imam sebelumnya. Nah, ada yang bertanya lagi, mengapa di dalam akidah gak ikut Imam Shafi'i? Kok ikut Imam Ash'ari? Loh, Imam Ash'ari ini ikut Imam Shafi'i dan Imam-Imam yang lain. Kita di dalam fiqih mengikuti Imam Shafi'i. Dan mazhab empat, Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali. Ini dalam furuh fiqih banyak perbedaan pendapat. Kita ikut salah satunya. Kalau di dalam akidah itu sama akidah mereka. Akidah mereka sama. Hanya, kita ikut Imam Ash'ari, Imam Ash'ari ini memang spesialis dalam membela akidah. Ada pun Imam yang empat, memang spesialisasinya, kajian utamanya fokus pada fiqih. Dan bukan berarti mereka gak ngerti akidah. Bukan. Memang murid-murid mereka, kitab-kitab mereka fokusnya pada akidah. Sama dengan kita misalnya sakit gigi. Kita dokternya dokter mata apa dokter gigi. Kan dokter gigi. Bukan berarti dokter mata gak tahu obatnya. Sama-sama tahu. Karena sama dokter umum aja, tahu seperti itu. Kalau sakit mata, ya ke dokter mata. Kalau sakit kulit, ke dokter kulit. Mengapa? Ya, secara rasional, memang kita ini memang cenderung pada spesialisasi. Siapa yang spesialis dalam bidang ini, kita ikuti. Misalnya dalam ilmu nahu. Biasanya ya, kalau ahli basurah ikut Imam Sibawih. Ahli kufah ikut Imam Kasai. Atau Imam Kisai kan begitu. Mengapa gak ikut Imam Syafi'i? Apa Imam Syafi'i gak ngerti nahu? Ngerti juga. Cuma beliau kan gak fokus sama ilmu nahu. Karnanya, karangan ilmu nahu beliau gak punya. Jadi seperti itu sebenarnya. Seperti ini gak perlu digugat. Karena yang ikut Imam Asyari mayoritas ulama. Masa kita mengugat mayoritas ulama? Kan fatal namanya. Orang wahabi ya memang yang digugatkan orang-orang besar. Mengapa? Orang wahabi ini termasuk golongan khawarij. Khawarij itu dulu pernah mengugat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika membagi-bagikan harta rampasan perang pada beberapa orang. Ada orang datang. Ya adil ya Muhammad. Muhammad, kamu gak adil bagi-bagi rampasan perang. Ini pendahulu wahabi. Karnanya wahabi mengugat ulama-ulama dulu. Mengapa? Pendahulunya mengugat Rasulullah. Pendiri khawarij. Terima kasih. Terima kasih.